selamat menikmati mari kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah senantiasa memberikan kemudahan, pelancaran dan pemahaman dalam belajar serta kesehatan dan perlindungannya, amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik, kita lanjutkan dengan salawat nariyah bersama-sama bismillahirrahmanirrahim Allahumma sali salatan kamilatan wasalim salaman taman ala sayyidina muhammadin ala sayyidina muhammadin tanhallu ala sayyidina muhammadin tanfariju bihil kurabu watuqaba bihil hawaiju watu nalu bihil rawaibu wahusnul khawatimi wa yustasqal wamamu biwayihil kareem wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas wa nafas bihadadi kulli ma'lumillak alhamdulillah ya Rabbil Alamin kita sudah sampai bab tiga ad-darsu salisu artinya pelajaran ketiga ad-darsu pelajaran as-salisu tiga pelajaran ketiga tentang apa? hadiqotul hayawanat artinya adalah kebun binatang apa? hadiqotul hayawanat artinya adalah kebun binatang dalam pembelajaran ini peserta didik memahami dan menganalisis unsur kebahasaan bunyi, kata, dan makna dan teks sangat sederhana terkait tema hadiqotul hayawanat apa tadi artinya? kebun binatang dengan memperhatikan struktur al-isyaroh al-mufrod artinya isyaroh itu tunjuk mufrod itu tunggal atau satu isyaroh itu hadah hadihi zalika tilka yang bentuk mufrod satu tunggal ya ditambah al-ismu kata benda ditambah asifat kata sifat sekaligus memiliki keterampilan dalam mendemonstrasikan tindak tutur dan menyajikan hasil analisis bunyi dan kata sangat sederhana terkait tema kebun binatang secara lisan dan tulisan kata konsepnya hadiqotul hayawanat ini ya nanti ada yang dipelajari untuk yang di buku paket kita akan membaca terlebih jahat halaman 42 bukunya disiapkan ya sampai 43 yuk kita baca bersama-sama bismillahirrahmanirrahim hadiqotul hayawani kebun binatang filun af yalun kacah asadun usudun singa namirun numurun harimau kirdun kirodatun kera hayyatun hayyatun ular hisonun ahsinatun kuda poirun tuyurun burung timsahun tamasihu buaya zarofatun zarofatun jerapah jamalun ajmalun unta arnabun aronibu kelinti sulah fatun salahifu kura-kura gozalun wizlanun rusa himaruz zarodi humuruz zarodi zebra bakorun aborun sapi syatun syahun kambing zairun zairuna pengunjung zaroya zuru berkunjung harisun hurrosun penjaga nah untuk tugas hari ini adalah melafalkan kosa kalah tersebut beserta artinya di video dan kirimkan ke link baik kita lanjutkan ke layar laptop atau hp anak-anak amatilah gambar tersebut apa yang kamu lihat pada gambar tentunya hewan ada gajah ada badak ada burung ada harimau pura-pura ular jerapah dan lain sebagainya apa yang sudah kamu tanyakan terkait gambar itu ya perhatikan nanti anak-anak bisa menghafal kosa katanya lewat buku paket saja atau bisa ditulis saja yang ada di bacaan ada di layar ini lihat dengar dan ulangilah nah ini menerjemahkan kita terjemahkan bersama-sama ayuhatul labah wahai para murid hari ini kita ke kebun binatang hari ini nahnu kita ilah hadir patil hayawana ke kebun binatang anak musta'idun ya ustadah wana musta'idatun ayudun ya ustadah saya siap bu ustadah itu guru perempuan ya bu guru saya siap bu guru kata ahmad kemudian kata fatima dan saya juga siap dan saya juga siap wahai bu atau saya sudah siap bu guru seperti itu kemudian murid-murid nahnu kallalik kami juga sudah siap sekarang murid-murid di kebun binatang gurunya berbicara lihatlah umuruh lihatlah semuanya para murid dari setiap hewan tersebut di kebun binatang itu di kebun binatang ini itu boleh ya jadi anak-anak disuruh gurunya untuk melihat beberapa hewan yang ada di kebun binatang tersebut terus sambil menunjukkan hadha filun kabirun ini gajah yang besar wahadha hisonun dan ini kuda wadhalika asadun wajamalun dan itu singa dan jamalun unta wadhalika toirun dan itu burung fi kofasin di apa sangkar wakirdun ala syajarotin dan monyet ada di pohon watilka zarofatun towilatun dan itu jerapah yang nah yang dimaksud panjang adalah lehernya Sulaiman bertanya hal dhalika fitun apakah itu kucing Ahmad menjawab bukan dhalika lesa fitun itu bukan kucing bal dhalika namirun apa tadi namirun ya bal dhalika namirun harimau kemudian bu gurunya bilang hal antum masruruna apakah kalian senang disini murid-murid menjawab nah namun masruruna iya kami senang disini hirudun 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 kemudian nah kita akan mempelajari nama-nama hewan yang tadi juga ya haria kotul hayawanat artinya tebun binatang hayawanun hayawanat hewan hayawan hewannya satu jamaknya hayawanat beberapa hewan filun gajah hisonun kuda asadun singa jamalun unta toirun tuyurun burung kalau toirun burungnya satu kalau tuyurun berarti beberapa burung zarofatun zarofatun itu jeraka titun ujing namirun harimau tadi ya namirun harimau kemudian apa itu kofasun sangkar kemudian tirdun kurudun kera atau monyet kemudian bakorun sapi wanamun kambing gajah ayam nah ini anak-anak masih ingat tadi sapi bahasa arabnya apa bakorun berarti ditarik garis ke bakorun kemudian itu harimau berarti namirun gajah vilun kucing titun baca dan amati pola kalimat berikut nah ini namanya isyaroh ya yang tadi usada bilang isyaroh itu tunjuk mufrod itu satu atau tunggal hadha atau zalika itu diperuntukkan bagi laki-laki atau mudhakar jadi bendanya juga harus mudhakar mudhakar itu tidak ada tak bunder tidak ada tak marbutohnya disini ada yang di kotak putih yang atas ya vilun bakorun jamalun titun wanamun semuanya adalah kata benda atau hewan mudhakar kemudian kata sifatnya yang ada di kotak kuning kabirun kowiyun jamilun sawirun misalnya digabung seperti ini halafilun kabirun artinya ini gajah yang besar seperti itu kalau zalika sama zalika vilun kabirun ini gajah yang besar seperti itu berarti intinya kalau kata tunjuk itu mudhakar berarti semuanya sampai belakang harus mudhakar atau laki-laki mudhakar itu laki-laki tidak boleh digabung-gabung dengan mu'anas sekarang yang kotak yang bawah halini dan tilka halini artinya ini tilka artinya itu sama-sama mu'anas mu'anas adalah kata benda yang di akhirnya ada takmar butoh atau takbunder contohnya zarofatun badjajatun syajaratun hadikotun kata sifatnya yang pada kotak kuning juga harus mu'anas harus ada takmar butohnya juga towilatun sawirotun kabirotun jamilatun artinya towilatun panjang soirotun kecil kabirotun besar jamilatun bagus cantik atau ganteng tergantung konteksnya nah ini dengarlah lalu tandai sebenarnya nanti kalau di kelas itu usaha bilang bakarun berarti anak-anak menandai sapi seperti itu dicentang tapi kita akan belajar bahasa arabnya saja kambing tadi apa wonamun mana ya tadi ya kambing wonamun kemudian sapi bakorun hadikotul hayawan yang nomor 3 hayawan kemudian singa asadun jerapah zarofatun gajah filun monyet atau kerata jitirdun burung toirun ayam dan jajatun terus gajah filun lagi nah ini menerjemahkan yang ada di warna hijau ya ya Farhan wahai Farhan nahnu fi hadikotil hayawan ats'al'an artinya kami sekarang ada di kebun binatang udhur lihatlah kuya hayawan setiap hewan fi hadikotil hayawan yang ada di kebun binatang itu hadafilun kapirun ini kacah yang besar wahada bakorun wagonamun dan ini sapi dan kambing wadhalika jamalun jamilun dan itu unta yang yang bagus ya maksudnya bagus itu ya badannya bersih terus penampilannya juga enak dilihat tidak kotor terus badannya ya gemuk seperti itu dan itu burung berada di dalam sangkar dan kera ada di pohon dan itu jerapah yang panjang lehernya panjang undur lihatlah ilatil katgajaja ke ayam-ayam itu dia dia sohi rotun dia kecil nah ini yang bawah benar atau salah ya dari cerita di atas itu apakah pernyataan nomor 1 sampai 5 ini benar atau salah misalnya nomor 1 farhan di hati kotil hayawan ma'as sodi apakah betul kemudian yang nomor 2 ini gajah yang besar di kebun binatang apakah betul atau salah 3 di kebun binatang ada sapi dan kambing dan untak betul apa salah 4 burung dan kera ada di dalam sangkar ya betul apa salah 5 apa itu ayam ayam itu kecil betul apa salah nah itu tinggal memberi B atau S di kotak tersebut tanya jawablah bersama temenmu bergantian sesuai gambar mahadah apa ini aina hua dimana dia hal hua jamilun apakah dia enak dilihat apakah dia bagus apakah dia apa ya jamilun itu artinya sebenarnya bagus cantik ganteng indah nah itu tergantung konteks ya berarti kalau kera apa apakah dia indah enak dilihat seperti itu gambar nomor 2 sapi apakah itu kambing apakah dia di kebun apakah dia besar nah yang nomor 3 aina koir dimana burung itu apakah dia senang apakah dia kecil yang nomor 4 apakah itu hayau apakah itu hewan 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 apa yang besar itu yang ketiga hewan apa yang kecil itu seperti itu yang terakhir apakah itu kucing apakah dia ada di kebun apakah dia kecil itu ya artinya seperti itu nah untuk tugas selanjutnya lihatlah gambar lalu lingkari huruf-huruf kita huruf-huruf kata yang sesuai dengan gambar di tabel misalnya gambar sapi berarti bahasa arabnya bakorun silahkan dicari bakorun kemudian ditandai di lingkari kemudian singa apa tadi asadun berarti asadun di lingkari namirun sudah ini ya yang kuning ini kemudian burung to irun silahkan di lingkari kemudian gambar selanjutnya kirdun di lingkari dan yang terakhir singa tadi ya harimau maaf namirun silahkan di lingkari harimau sama asadun beda ya kemudian sambungkan antara kata di sisi kanan dengan kata-kata di sisi kiri sesuai dengan kelompoknya muazofun artinya pegawai berarti disebut mihnah atau profesi dan jajah ayam berarti masuk hayawan hewan kemudian mudarrisatun guru perempuan berarti mihnah atau profesi titun titun itu kucing berarti masuk hewan tarik garis berarti ya kemudian syarun rambut masuk jismun atau badan nah untuk yang nomor dua ini kelompok kata-kata berikut ke kolom tabel yang jismun berarti badan mana saja yang badan apa saja yang badan famun ainun rijelun nah itu ditulis disitu ya terus kelompoknya mihnah atau profesi apa saja misalnya juntiyun dan seterusnya kalau hadifotul hayawan berarti yang ada di kebun binatang apa saja silahkan ditulis asadun jamalun dan seterusnya sempurnakan kalimat berikut dengan kosa kata yang sesuai nah itu kosa katanya sudah ada di atas tinggal milih saja firmoksi di kepala ada titik-titik dan hidung berarti di kepala ada apa di kepala ada wajahun dan hidung seperti itu ya silahkan diteruskan sampai nomor lima nanti ada tugasnya ya alhamdulillah semoga materi yang saya sampaikan ke anak-anak dapat bermanfaat ya meskipun melalui video anak-anak bisa faham dan harus memahami ya dibaksa ya otaknya untuk memahami kemudian jangan sampai dilewatkan ya apalagi yang tidak punya buku eman-eman sekali ya sudah kelas lima anak-anak harus tetap dan tetap semangat sekian dan terima kasih semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah yang ketemu insyaallah nanti kita ketemu dan yang di rumah ya tetap semangat ya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat belajar di rumah maupun di sekolah ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh